Pada selasa 15 September 2020, sekirap pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebuah lift di gedung DPRD Yogyakarta jatuh lantaran talinya putus. Ketua DPRD Nuryadi mengalami patah kaki akibat kejadian tersebut. Lift itu ternyata milik pribadi Nuryadi yang dipasang karena sudah tidak kuat menaiki tangga. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD D.I.Y. Huda Triyudiana. Meski begitu, tidak dijelaskan sejak kapan lift tersebut sudah ada di gedung DPRD. Huda juga mengatakan fasilitas itu nantinya akan dibongkar. Dikutip dari kompas.com, selasa 15 September 2020, Nuryadi terjatuh dari lantai dua gedung parlemen daerah. Sebelumnya, Huda sempat bertemu dengan Nuryadi. Saat kejadian itu berlangsung, Nuryadi tidak sendirian di dalam lift. Ia bersama rekannya sesama anggota DPRD D.I.Y. Dui Wahyu. Akibat kejadian ini, Nuryadi mengalami patah kaki. Saat ini, Nuryadi sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Betesda, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!